Intro Baik, semangat pagi Mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada Kali ini ketemu dengan saya lagi Tentu saja tema kita adalah tentang agro Nah, kali ini temanya adalah tentang belimbing ya Tentang belimbing Barangkali ada yang belum kenal dengan saya Nama saya adalah Adinu Groho Dimana kami mengawal produk-produk teknologi pembukaan pada PT Natura Nusantara Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra, aku dimanapun Anda berada Banyak sekali jenis-jenis belimbing yang ada di Indonesia ya Yang ada di Indonesia Nah, pertama adalah ada belimbing temak Belimbing sembiring Belimbing bangkok Belimbing bulan Belimbing melaya Belimbing dewi Dan yang terakhir adalah belimbing muluh Ya, ini belimbing muluh tentu saja biasanya untuk sayuran ya Untuk sayuran, untuk dibuat untuk sebagai bumbu dan sebagainya Nah, yang sisanya adalah belimbing manis atau belimbing yang dimakan langsung buahnya Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro tentu saja banyak sekali cara pembukaan yang menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia ya Ada juga yang menggunakan dengan pupuk kandang, ditambahkan dengan pupuk kandang Ada juga yang langsung ditambahkan dengan pupuk makro atau NPK-nya Nah, 3 bulan setelah tanam, ada yang menggunakan dengan pupuk kandang 25 kg Ditambah dengan NPK per pohonnya 50 gram Nah, setelah 1 tahun dipambah lagi pupuk kandangnya 25 kg ditambah dengan NPK-nya 150 gram Ditambah lagi pada tahun, 2 tahun setelah tanam Ya, 2 tahun setelah tanam 50 kg plus 500 gram per NPK per pohonnya Nah, untuk 3 tahun ke atas 75 kg pupuk kandang dan NPK-nya 1 kg Ini pupuk kandang bisa insidental ya, kalau kita sudah menggunakan dengan teknologi NASA bisa dikurangi Atau bisa kita langsung dengan menggunakan teknologi NASA-nya Nah, bagaimana teknologi NASA-nya? Ya, yang pertama adalah Ya, ini kita dengan menggunakan Super NASA ya 3 bulan yang pertama, kalau kita tidak menggunakan dengan pupuk kandang Yaitu 25 gram Super NASA Atau, ya, atau disini logonya adalah Seperti ini, mungkin kita salah coret ya Ini 25 gram Super NASA atau 100 gram granul Ya, ini diberikan di 3 bulan pertama Ya, bisa juga ditambahkan dengan penyemprotan dengan POC NASA ataupun hormonik Ya, ditambahkan POC NASA dengan hormonik Dengan 3 tutup campuran Yaitu dengan cara POC NASA-nya dicampur dengan hormonik Jadikan 1 terlebih dahulu Kemudian diambil 3 tutup campurannya untuk 15 liter air Apabila nanti airnya lebih dari 15 liter Maka ditambah 1 tutup atau 4 tutup campuran Kemudian setelah 1 tahun pertama, ini kita gunakan Kita berikan Super NASA, 30 gram Dan atau granulnya 150 gram Ya, ini diberikan setahun 2 kali Ya, kemudian dosisnya NASA dan hormonnya adalah ditambah 1 tutup Yaitu 4 tutup campuran untuk 15 liter air Ya, kemudian untuk 2 tahun Ya, untuk umur 2 tahun berimpin yang umur 2 tahun Kita tidak menggunakan lagi Super NASA Tapi kita menggunakan dengan power nutrisi Ya, 30 gram atau kita semprotkan 2 gram free top gram Ya, 2 gram free top per liter air Ya, kita semprotkan Ya, penggunaannya ini bisa 1 bulan 1 kali Sementara untuk powernya setahun adalah 2 kali Nah, untuk penyemprotan POC NASA ataupun hormonnya Kita gunakan 5 tutup campuran POC NASA dan hormonnya Sedangkan untuk yang di atas 3 tahun Kita gunakan dengan power nutrisi 40 gram per pokoknya Atau 2 gram sampai 3 gram free top per liternya Kita semprotkan Ya, ini bisa juga kita ganti POC NASA dan hormonnya NASA dan hormonnya kita ganti dengan Green Star Ya, 1 saset Green Star per tengki 15 liter air Nah, untuk sakit jamur Untuk penyakit jamur kita bisa gunakan Ya, kita kocorkan dari sejak awal Ya, bersama dengan pupuk kandang boleh Dari sejak awal penyiraman juga boleh Kemudian penyemprotan BVR untuk mencegah hamanya Serta untuk mencegah bakterinya Ya, kita mencegah bakterinya Kita semprotkan sesekali untuk mencegah jamur Ataupun penyakit yang disebabkan oleh bakteri Ataupun yang Ataupun oleh hama Ya, yang disebabkan oleh hama Jadi, ini 3 ini Korin, glio, ataupun BVR Bisa disemprotkan bersama-sama di atas Di sejak awal Ya, dicampurkan Kemudian dicampur dengan NASA dan Holpon Bisa Nah, khusus untuk glio ini Sebaiknya dikocorkan di bagian bawah Ya, di bagian bawah Atau di bagian pangkal Atau dekat dengan perakaran Ini yang paling bagus ya Khusus untuk glio Sedangkan korin dan BVR Bisa dicampur dengan POC NASA dan hormonik Bersama disemprotkan Untuk menjaga ya Adanya bakteri dan menjaga adanya hama Nah, mitra-mitra Dan sahabat-sahabat Takut di mana-mana berada Inilah adalah kesaksian Yang menggunakan dengan Teknologi pemubukan NASA Yang digunakan disini Adalah P. Super NASA dan Power ya Digunakan Dan kita juga Waktu itu kita masih punya Metilat Ada P. Stona juga Kita gunakan disitu Ya, satu pohon ini Bisa mencapai Angka kurang lebih sekitar 300 hingga 500 kilo Per tahunnya Pertanaman ya Rasanya tentu saja Manis ya Dicoba langsung Diminumkan Dimakan langsung ya Kemudian Ukurannya juga besar Dan ini kita bandingkan Yang dengan teknologi Pemubukan NASA Dan yang tanpa Penggunaan teknologi NASA Ukurannya lebih besar Warnanya lebih kuning Rasanya lebih manis Ya, jadi Jumlahnya juga tentu saja Lebih banyak Dan sahabat-sahabat Mitra-mitra Dimanapun Anda berada Demikian tadi Tema kita tentang Belimbing ya Mudah-mudahan bisa Memberikan manfaat Bisa memberikan inspirasi Buat petani-petani Belimbing di sekitar kita Dan kita akan ketemu Di lain waktu Dan di lain tema Terima kasih Dan semangat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax